Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun anda berada salam sejahtera bagi kita semua tetap semangat pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang tahapan-tahapan atau cara masuk TNI AD ada beberapa tahap yang pertama tahap pertama yaitu daftar secara online daftar secara online di website resmi TNI AD setelah setelah mendaftar secara online dilanjutkan daftar ulang atau validasi tahap pertama yaitu tahapan administrasi meliputi berkas-berkas contohnya ijazah KTP KTP orang tua akte lahir PPJS pas foto terus SKCK semuanya fotokopi dan dilegalisir semuanya sebanyak-banyaknya kalau bisa dilegalisir biar nggak bolak-balik tes kesehatan tes kesehatan tahap kedua tahap kedua memilih putih ada dua tahapan yaitu tahapan bagian luar tubuh tahapan pertama berat badan berat badan tinggi badan tinggi badan THT amandel mata parises terus alat reproduksi terus parikokel dan bentuk hati tes kesehatan dua yaitu tes bagian dalam tubuh contohnya tes darah tes paru-paru dan tes bagian jantung tahap ketiga yaitu tes kesegaran jasmani kesegaran jasmani ini meliputi lari 12 menit yaitu lari 3200 meter selanjutnya full up atau bisa dikatakan restock setelah restock dilanjutkan sit up setelah sit up lanjut lagi ke langes setelah langes selesai lanjut lagi push up setelah push up lanjut lagi shuttle run shuttle run lanjut yang terakhir materi ketangkasan yaitu berenang tahap keempat yaitu tes akademis atau tes tentang pengetahuan umum kayak bahasa Indonesia bahasa Inggris matematik selanjutnya tes pengetahuan tentang kebangsaan atau sejarah Indonesia tahap kelima yaitu tes psikologi tes psikologi meliputi tes logika aritematika selanjutnya tes logika penalaran tes warteg tes karapelin atau hitungan koran serta tes menggambar kayak menggambar orang menggambar pohon dan menggambar rumah tahap keenam yaitu tes mental ideologi meliputi pengetahuan tentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 agama sosial dan lain-lain tapi dibagi dua tahap tes mental ideologi tertulis dan tes mental ideologi lisan tahap ketujuh yaitu tes wawancara tes wawancara ini dilakukan secara lisan tes ini bertujuan untuk mengetahui minat peserta tes menjadi anggota TNIAD meliputi kepribadian keluarga dan kegiatan sehari-hari calon siswa tersebut tahap ke delapan yaitu tahapan paling akhir yaitu meliputi tes pantohir pantauan akhir memiliki dua tahapan yaitu biasanya tahapan tingkat daerah dilanjutkan tahapan pantohir pusat demikianlah tahapan tes TNIAD semoga bermanfaat bagi calon-calon siswa yang diluar sana ingin mendaftar saya hanya sekedar meng-share pengetahuan kami apa adanya yang berdasarkan pengalaman kami semoga bermanfaat bagi calon-calon siswa tetap semangat jangan lupa berdoa karena doa di atas segala-galanya sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat apabila berkenan di-like di-share dan di-subscribe bagi yang belum saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap semangat sub indo by broth3rmax